Intro Kini pemerintah desa Lojajar kecamatan Uluhan Kabupaten Jember bersama tiga pilar melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan PPKM darurat yang diputuskan oleh Kementerian Republik Indonesia dan juga Gubernur Jawa Timur serta Bupati Jember Pemberlakuan PPKM darurat yakni bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang diberlakukan sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang Maka daripada itu Mohamad Soleh selaku Kepala Desa Lojajar menghimbau kepada warganya untuk tetap jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan Dan di samping itu juga membatasi kegiatan masyarakat terlebih di malam hari Dengan pemberlakuan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang tersebut Semoga di wilayah Kabupaten Jember bisa kembali normal sehingga warga pedesaan bisa beraktifitas seperti biasa Bahwasannya untuk sosialisasi PPKM darurat RT RW di wilayah kami yaitu Desa Lojajar Jadi yang pertama harus masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan yaitu tidak menjauhi kerumunan Yang kedua adalah untuk mengurangi obesitas ataupun tetap diam di rumah memakai masker dan juga menjaga jarak dan juga yaitu mencuci tangan pakai air yang mengalir dengan sabun Dari Jember Jawa Timur Tim Liputan Kontributor Suara Indonesia melaporkan